Yang sementara itu saudara bertindak sebagai inspektor upacara dalam peringatan hari lahir Pancasila tahun 2023 Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengajak kepada segenap elemen untuk terus menjaga dalam beragama. Pemuko Batam bersama TNI Polri dan Forum Komunikasi Daerah Kota Batam menggelar upacara peringatan hari lahir Pancasila tingkat Kota Batam tahun 2023. Upacara suyoknya hanya dilaksanakan di dataran Oko Putri, namun karena kondisi cuaca hujan upacara dipindah ke Aula Lantai 4 Pemuko Batam. Bertindak sebagai inspektor upacara Wali Kota Batam Muhammad Rudi. Dalam armanat upacaranya, Rudi menyampaikan bahwa Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya merupakan palfasan dari pandangan hidup bangsa, dasar negara, ideologi, serta kekuatan pemersatu bangsa dan sumber dari segala hukum negara. Selain itu, Rudi menuturkan keberadaan Pancasila merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa untuk bangsa Indonesia. Pengamalan nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Terima kasih. Wali Kota Batam Muhammad Rudi menekankan kepada semua pihak untuk terus menjaga kerukunan dalam keberagamaan. Dalam kesempatan ini pula, Rudi juga menyerahkan SK Purnabakti TMT 1 Juni 2023 bagi pegawai di lingkungan Pemko Batam. Fedino melaporkan dari Batam.